Siapa yang tak kenal mie instan? Makanan yang satu ini terbuat dari bahan dasar tepung terigu. Untuknya panjang dan elastis dengan diameter kurang lebih 2 mm. Cara memasaknya mudah yakni dengan merebusnya di dalam air mendidih selama kurang lebih 3 menitan. Meskipun mie instan belum dapat dianggap sebagai makanan penuh, namun mampu menyumbang energi untuk aktivitas tubuh. Karena dua alasan yakni mie instan sebagai makanan cepat saji dan mampu menyumbang energi, semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk mengkonsumsi mie instan sebagai pengganti nasi. Nah bagaimana sih proses pembuatan makanan yang berbahan dasar tepung ini? Yuk guys cari tahu! Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dan semoga bisa bermanfaat. Nah sebelum ke proses pembuatan, kita terlebih dahulu harus tahu bahan baku dari pembuatan mie itu sendiri. Bahan baku pembuatan mie yang pertama adalah tepung terigu. Bahan baku utama dalam pembuatan mie instan adalah tepung terigu, tepung tapioca, dan air. Tepung terigu berasal dari gandum, di mana pada umumnya gandum diklarifikasikan berdasarkan atas kekerasan dari gandum dan protein yang dikandungnya. Dan juga warna butir gandum itu sendiri. Yang kedua ada tepung tapioca. Tepung tapioca memiliki daya serap air besar sehingga mempermudah proses dehidrasi, yaitu granula pasti kembali ke posisi-posisi semula. Yang ketiga ada air. Penambahan air dalam adonan berfungsi untuk membentuk konsistensi adonan yang diinginkan. Umumnya air yang ditambahkan dalam pembuatan mie antara 30-35%. Natrium karbonat dan kalium karbonat sebagai tambahan pada mie segar atau mie yang segera dimasak setelah dipotong. Menurut scenario, air yang digunakan haruslah air lunak yang bersih, artinya air yang memiliki persyaratan bentuk air untuk industri yaitu air yang baik secara kimiawi dan mikrobiologis. Fungsi air alkali sebagai bahan tambahan membuat mie insan adalah media reaksi antara glutenin dan karbohidrat, larutan garam, membentuk sifat kenyal dan glutein. Yang kelima ada garam. Garam berperan dalam memberi rasa, memperkuat tekstur mie, meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas mie, serta mengikat air. Garam dapat menghambat aktivitas enzim protase dan amilase, sehingga pasta tidak bersifat lengket dan tidak mengembang secara berlebihan. Nah, setelah bahan-bahan, kita langsung aja yuk ke proses pembuatan. Proses yang pertama adalah pengangkutan bahan dengan skru. Bahan baku yang telah disiapkan sesuai dengan komposisi dituangkan ke dalam skru. Fungsi skru adalah menaikkan tepung terigu dan tepung tapioca ke dalam mesin mixer. Proses yang kedua adalah pencampuran atau mixing. Mixing adalah proses pencampuran dengan mengaduk tepung terigu dan bahan tambahan seperti tepung tapioca, air dan air alkali, sampai adonan menjadi homogen dan dihasilkan adonan yang lunak, lembut, halus, dan kompak. Faktor yang mempengaruhi mixing adalah volume air alkali tidak boleh terlalu banyak atau sedikit. Setelah adonan jadi, dilakukan pemeriksaan kadar air, uji gluten, suhu adonan, kekalisan adonan, supaya hasil mie yang dihasilkan baik dan memenuhi standar. Setelah adonan jadi, kemudian diturunkan ke dalam feeder untuk kemudian dilakukan flushing. Yang ketiga ada pembentukan lembaran, seating, dan sliding. Seating adalah pembentukan lembaran adonan mie melalui 7 roll press yang mempunyai perbedaan ketebalan sehingga pada proses ini akan dicapai ketebalan tertentu dan lembaran siap untuk di-slighting. Sliding sendiri merupakan suatu proses pemotongan, 30 lembar lembaran tipis menjadi untayan-untayan yang bergelombang. Yang keempat ada proses pemotongan atau forming cutting dan shaping folding. Forming cutting adalah suatu proses memotongan jerni pada ukuran tertentu. Faktor yang mempengaruhi forming cutting adalah hasil seating dan kondisi slider serta cutter. Shaping folding adalah suatu proses memotong mie dengan melipat menjadi dua bagian yang sama panjang. Panjang pemotongan mie adalah 21-22 cm, yang kemudian dilipat menjadi dua dengan bantuan cangkulan, sehingga akan terbentuk mie yang lipatannya sama panjang. Proses pemotongan mie ini dilakukan dengan cutter. Pada proses pemotongan mie ini dilengkapi dengan sebuah roller memanjang dengan pisau panjang. Yang kelima adalah proses pengukusan atau steaming. Steaming adalah proses pengukusan untayan mie yang keluar dari slider secara kontinu dengan memakai steam atau uap air panas. Pada proses ini terjadi gelatinisasi pati dan koagulasi gluten, sehingga dengan terjadinya hal tersebut akan menyebabkan timbulnya kekenyalan pada mie. Hal ini disebabkan oleh putusnya ikatan hidrogen, sehingga rantai ikatan kompleks pati dan gluten lebih rapat. Pada waktu sebelum dikukus, ikatan bersifat lunak dan fleksibel, tetapi setelah dikukus menjadi keras dan kuat. Untayan-untayan mie yang bergelombang masuk ke dalam mesin konveyor atau alat pemindah, yang berjalan menuju steam box. Proses yang keenam adalah penggorengan atau preying. Pada proses ini, minyak yang digunakan adalah minyak sawit. Tujuan dari penggorengan mie adalah untuk mematangkan dan mengawetkan mie secara alami, dengan cara mengurangi kadar air 3-5%. Tahap pertama yang dilakukan adalah pemanasan dan kemudian baru dimasukkan mie ke dalam minyak panas. Minyak dipanaskan dengan menggunakan steam melalui heat exchanger. Proses yang ketujuh adalah pendinginan atau cooling. Cooling atau pendinginan adalah proses pendinginan dengan menggunakan kipas angin atau blower. Proses pendinginan dilakukan selama 165 detik dengan suhu mie cooling maksimal 300 C. Setelah mie mengalami pendinginan, dilakukan uji organoleptik, meliputi kematangan mie, bentuk mie, dan warna. Selain itu, juga mie diukur panjang, lebar, dan tebal mie. Proses yang ke-8 adalah pengisian seasoning. Seasoning adalah bumbu yang ditambahkan pada mie instan. Seasoning ini terdiri dari dua yaitu seasoning powder dan seasoning oil. Pengisian seasoning ini dilakukan setelah mie keluar dari pendingin dan menuju conveyor pembagi. Pemberian seasoning ini dilakukan secara manual oleh tenaga kerjanya. Pengisian harus teliti tidak boleh sampai ada yang terlewati. Proses yang ke-9 adalah packing. Setelah semua mie diberi seasoning, kemudian dikemas dengan menggunakan etiket yang telah disiapkan melalui conveyor pembagi. Tujuan dari pengemasan adalah untuk melindungi dan menjaga mutu produk dalam penyimpanan dan pendistribusian sehingga mie tidak mengalami penurunan kualitas sampai ke tangan konsumen. Pengemasan ini melalui dua tahap yaitu pengemasan primer dengan menggunakan etiket plastik dan pengemasan sekunder dengan karton. Mesin pengemas bekerja dengan mengemas bagian bawah kemasan dengan long sealer. Penutupan dan pemotongan dengan menggunakan end sealer. Proses yang terakhir adalah kartoning. Proses ini dilakukan setelah mie sudah dikemas dan ditetap rapi di dalam karton. Kemudian disiler dan diberi tanggal ke Daluarsa. Setiap karton berisi 30 bungkus mie instan. Nah itu dia guys tadi proses pembuatan mie instan. Sekarang kita lanjut ke sejarah mie instan. Nah mau tau kan gimana sih sejarah mie instan dan bagaimana mie instan ada di Indonesia? Mie instan diciptakan oleh Movo Kuo Ando pada 1958 yang kemudian mendirikan perusahaan Nisin dan memproduksi produk mie instan pertama di dunia, yaitu jikan ramen. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 1971 ketika Nisin memperkenalkan mie dengan gelas bermerek Cup Noodles. Kemasan mie ini adalah wadah serokum tahan air yang bisa digunakan untuk memasak mie tersebut. Inovasi berikutnya termasuk menambahkan sayuran kering ke gelas yang melengkapi hidangan mie tersebut. Menurut sebuah survei di Jepang pada tahun 2002, mie instan adalah ciptaan terbaik Jepang abad ke-20 hingga 2002. Setidaknya ada 55 juta porsi mie instan dikonsumsi setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, mie instan pertama kali diperkenalkan oleh PT. 51 Sangyu. Selanjutnya berganti nama menjadi PT. Supermie Indonesia dan PT. Sanmaru Foods Manufacturing Indonesia LTD Yang berdiri pada tahun 1968. Pada tahun yang sama diluncurkan merek mie instan pertama di Indonesia, yaitu Supermie. Empat tahun kemudian, 1972, diluncurkan merek mie instan terkenal dan kedua di Indonesia, yaitu Indomie. Nah, ada juga nih guys merek mie instan yang paling terkenal di Indonesia. Yang pertama ada Indomie. Siapa yang tak pernah makan Indomie? Merek mie instan ini tak cuma terkenal di Indonesia, melainkan sampai ke negeri tetangga. Indomie diproduksi oleh PT. Indofood CBP Sukses Makmur, di mana perusahaan ini milik pengusaha bernama Sudono Salim. Sudono Salim adalah salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Dia pendiri dari Salim Group di antaranya perusahaan Indofood yang memproduksi Indomie. Setelah Sudono Salim meninggal, kerajaan bisnis Salim Group dilanjutkan putranya Antoni Salim. Yang kedua ada Mie Sedap. Mie Sedap adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Wings Food. Perusahaan ini adalah milik pengusaha Johannes Ferdinand Katuar, di mana saat ini bisnis Wings Group dilanjutkan Eddie William Katuari, putra dari Johannes Ferdinand Katuar. Mie Sedap diluncurkan pada tahun 2003. Produk ini diklaim sebagai mie instan populer kedua di Indonesia setelah Indomie. Yang ketiga ada Super Mie dan Sarimi. Super Mie dan Sarimi adalah produk mie instan milik Sudono Salim. Kedua mie instan tersebut diproduksi oleh PT. Indofood CBP Sukses Makmur, perusahaan milik Sudono Salim yang saat ini diteruskan oleh Antoni Salim. Super Mie adalah merek mie instan terpopuler ketiga di Indonesia, yang diluncurkan pada tahun 1968 oleh Sudono Salim. Sedangkan Sarimi merupakan merek mie instan terpopuler keempat, yang diluncurkan pada tahun 1982. Nah guys, sekarang udah tau kan bagaimana proses pengolahan makanan yang berbahan dasar tepung ini. Sampai disini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel Youtube ini agar menambah wawasan kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax